Oh iya, mendadak PKB kemarin pindah dari dukung Prabowo sekarang ke Anies Baswedan. Ini agak mengagetkan saya sih sebenarnya, karena PKB itu ideologinya NU. Kok bisa ya bersanding dengan PKS dalam mendukung Anies? Padahal jejak ideologis kedua partai itu berbeda. Saya nggak yakin kalau kedua partai ini akan bertahan di wadah yang sama. Nah, kemungkinan sih PKS yang akan pindah merapat ke Prabowo. Apalagi Prabowo dan PKS punya rekam jejak pertemanan sejak Pilpres 2014, mereka itu selalu bersama. Dan ini dikuatkan dengan bukti bahwa PKS sendiri nggak hadir dalam acara deklarasi Anies dan Caimin di Surabaya kemarin. Ini berarti memang ada masalah di dalam koalisi mereka. Caimin sendiri dalam beberapa waktu ini memang kelihatan gerah banget. Apalagi sejak Golkar dan Pan masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Caimin yang biasanya menjadi pemegang kunci siapa calon wakil presidennya Prabowo. Sesudah Golkar dan Pan masuk akhirnya tersingkir pelan-pelan. Saya kaget juga ketika Caimin akhirnya masuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Karena saya pikir waktu itu nggak mungkin di sana ada PKS. Tapi apa sih yang nggak mungkin buat seorang Caimin? Semuanya mungkin. Apalagi ini berkaitan dengan mimpinya Caimin sejak lama untuk menjadi calon wakil presiden. Ingatkan dulu Pilpres 2019 Caimin itu punya nafsu besar jadi calon wakil presidennya Jokowi. Sehingga ketika pundaknya ditepuk oleh Jokowi aja dia sudah senang banget dikira Jokowi akan menjadikannya calon wakil presiden. Tapi saya pribadi memaklumi kenapa Caimin keluar dari koalisi pendukung Prabowo. Kalau saya jadi Caimin sudah pasti saya juga akan keluar koalisi. Enak aja saya yang mengawali saya yang ikut berdarah-darah. Eh sesudah tinggal menikmati tiba-tiba datang Golkar dan Pan minta jatah yang lebih besar dari saya. Ya, Prabowo-nya oke lagi. Ya sudah nggak ada jalan lain kecuali keluar. Cuman saya kira dulu PKB akan dibawa oleh Caimin merapat ke PDI Perjuangan. Karena mereka berdua punya platform ideologi yang sama. Tapi ternyata prediksi saya itu salah. Caimin malah melakukan langkah yang tidak terduga menjadi calon wakil presidennya Anies. Dan Surya Paloh sebagai pemegang boneka tentu senang. Karena dengan gabungnya PKB ini bisa mencuci wajah Anies Baswedan yang selama ini kotor akibat politik identitas. Kalau ada PKB Anies kan bisa mendadak NU. Dan masanya NU itu banyak banget loh. Ada sekitar 40 juta orang. Terbanyak di Jawa Timur daerah kekuasaannya PKB. Dengan Anies yang sekarang menguasai Jawa Barat. Dan PKB kuasai Jawa Timur. Maka potensi kemenangan dihitung semakin besar oleh Surya Paloh. Jawa Tengah sih lewatin aja deh. Karena disana sudah pasti nggak bisa ngalahin seorang Ganjar Pranowo. Ketika ditinggal Cak Imin ini Prabowo yang gantian resah. Karena dia juga menganut strategi yang sama dengan Surya Paloh. Untuk menguasai Jawa Timur. Prabowo itu hitung-hitungannya kuat di Jawa Barat. Makanya dulu dia gandeng PKB untuk bisa kuasai Jawa Timur. Tetapi dengan keluarnya Cak Imin dari koalisi. Maka situasi pun langsung berubah. Dan membuat Prabowo sekarang menjadi lemah. Prabowo harus mulai mencari tokoh Jawa Timur. Supaya namanya bisa naik disana. Jawa Timur itu memang sekarang jadi ajang pertarungan. Karena secara faktanya Jawa Timur adalah provinsi nomor 2 terbanyak penduduknya. Sesudah Jawa Barat. Atau kalau dihitung itu sekitar 40 juta orang penduduk disana. Dan Jawa Timur adalah basisnya NU. Maka pertarungan pendekatan kepada Kiai-Kiai NU di Jawa Timur. Itu menjadi modal untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Dengan gabungnya Cak Imin di Anies Baswedan. Maka kemungkinan besar nih. Orang-orang NU lain yang tidak tergabung dalam PKB. Akan mulai mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon mereka. Bukan Prabowo. Karena Prabowo itu tidak punya akar ke NU-an. Beda sama Ganjar yang punya istri cucu dari Kiai besar NU. Cak Imin juga NU. Jadi tinggal Prabowo nih yang gak punya basis atau fondasi ke NU-an. Nah dengan masuknya Cak Imin jadi calon wakil presidennya Anies. Maka otomatis Partai Demokrat akan minggir. Dan seperti prediksi saya sebelum-sebelumnya. Demokrat kemungkinan besar akan gabung dengan PDI Perjuangan. Mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Politik kita ini masih sangat cair. Sampai nanti pendaftaran calon di awal bulan November selesai. Dan catat, Cak Imin itu bisa jadi pindah lagi dengan meninggalkan Anies Baswedan sendirian. Apalagi kalau Gerindra atau PDI Perjuangan itu kasih tawaran yang sangat menarik yang gak bisa ditolak oleh Cak Imin. Saya kira dalam Pilpres kali ini Cak Imin lah yang paling banyak menarik keuntungan karena dia akhirnya punya posisi tawar yang sangat tinggi dari sebelumnya. Tetapi yang menarik, tetap yang menarik buat saya adalah Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Meski sejak awal PDI Perjuangan terus-menerus dipropagandakan sombong, angkuh, dan segala macem. Tapi harus diakui kalau PDI Perjuangan adalah partai yang paling stabil. Ya gimana gak stabil? Gak usah berkoalisi dengan partai apapun misalnya. PDI Perjuangan tidak masalah karena dia punya privilege untuk mencalonkan presiden sendirian. Tetapi meski begitu PDI Perjuangan di bawah Komandan Puan Maharani sekarang tetap berusaha humble dan mendekati partai-partai lain untuk bisa gabung. Perhatikan saja coba di saat partai lain itu sibuk berantem, sibuk berhianat, sibuk kerebutan posisi dan kursi, Ganjar Pranowo dengan santainya nyanyi-nyanyi di acara perpisahannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar dan PDI Perjuangan lebih sibuk memetakkan program dan visi-misi mereka karena mereka sudah tidak khawatir lagi dengan kursi. Jadi makin asikan pilpres kita sekarang kita seruput kopinya dulu biar tenang. Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid menargetkan pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Anies Maswedan Muhammad Amin, Iskandar atau Cak Imin menang telah 70% di Jawa Timur, Jatim 60% suara minimal, kalau bisa ya 70% aktif kita kata beliau. Ada sekitar tiga alasan keyakinan itu. Pertama, Amin salah satunya Amin adalah satu-satunya pasangan yang sudah komplit di seaca peris lain mencari-cari pasangan wakil presidennya. Tapi dengan Amin ini yang sudah pasangan di tunggal ini masyarakat tidak ragu-ragu lagi kata dia. Kedua, Cak Imin satu-satunya bakal calon wakil presiden asli orang Jatim yang meyakini akan mudah untuk memasarkan Cak Imin ke warga-warga di provinsi ini. Ketiga, Cak Imin punya banyak modal politik lengkap selama ini baik pengalaman di tingkat ekspertif legislatif maupun status sebagai seorang cucu salah satu pendiri Nadatul Ulama atau Unbu Bisri Sian Suri. Namun, fakta berkata lain. Terlepas dari keyakinan PKB beberapa survei terbaru menunjukkan hasil sebaliknya. Survei indikator politik Indonesia menunjukkan Ganjar Pranowo jadi capres terpopuler di Jawa Timur dengan perolehan suara sebesar 36,6 persen. mengungguli Prabowo Subianto dengan perolehan suara 28,2 persen dan Anies Baswedan hanya 11,2 persen. Survei pop tracking Indonesia juga mengungkap Ganjar masih berada di posisi teratas di Jawa Timur dengan suara 36,1 persen suara disusul Prabowo Subianto dengan perolehan 25,5 persen dan Anies Baswedan hanya 19,6 persen.